Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang pertama kali berkunjung disini semoga menjadi tanda keberuntungan untuk kita semua di masa yang akan datang karena kami akan membagikan beberapa amalan penting bagi kalian semua untuk satu tahun ke depannya gitu pun kalau anda semua mau mengamalkannya ya dan amalan ini tidak ada pada channel lainnya dan amalan ini mungkin kita semua sudah tahu sebagai umat muslim ya dan bahkan menjadi suatu kewajiban bagi orang-orang yang soleh bagi orang yang menjalankannya gitu ya dan amalan ini bersifat ibadah kita kepada Allah di saat di bulan Ramadan ya dan amalan ibadah ini besar sekali khasiat dan fadilahnya untuk kita di dunia ini jadi bukan hanya untuk di akhirat nanti tetapi di dunia kita ini juga akan terasa khasiatnya apabila kita menjalankan ibadah ini atau amalan-amalah ini jika kita menjalankannya itu pasti akan terlaksanakan ya pasti akan terkabul apa yang diinginkan apa yang menjadi kesulitan kita akan ada pertolongan nantinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dan terutama rejeki kita yang akan datang jika kita menjalankan ibadah ini dengan kusu dan niat yang benar itu pasti akan ditambah baik itu dari segi nilai nominalnya maupun dari segi kebaikannya insya Allah pasti akan secara langsung oleh kalian semua jadi amalan ini intinya satu bulan untuk satu tahun gitu ya jadi intinya masa kekuatan amalan ini satu bulan untuk satu tahun kami tegaskan lagi ya jadi kita menemui Ramadan berikutnya yaitu amalannya itu kita ulangin lagi seperti yang semula gitu ya trawe lagi bulan Ramadan lagi dan seterusnya apa sih amalannya tersebut amalnya cukup mudah dan sudah umum dan anda juga ya mungkin sudah mengamalkannya setiap tahunnya ya bahkan sudah menjadi kewajiban bagi kita semua bagi umat islam amalannya cukup mudah tapi berat untuk dilaksanakan ya mungkin ya yang pertama yaitu sholat trawe dan baca Al-Quran cuma dua itu tapi kalau puasakan ya emang sudah menjadi kewajiban ya harus itu kan cuman amalan dua ini sholat trawe dan baca Al-Quran ini itu yang harus diamalkan setiap malamnya gitu ya atau setiap harinya lah kalau kita membaca Al-Quran dan bagaimana kalau kita yang tidak bisa membaca Al-Quran ya cukup mungkin dengan baca kulhu aja ya sebanyak mungkin ya secapainya lah minimal 100 lah sehari jadi dua amalan itu saja sudah cukup untuk mengatasi kesulitan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah di masa yang akan datang atau di setahun yang akan datang gitu ya sampai ketemu Ramadan berikutnya jadi maksud kami disini bukan menghilangkan ibadah-ibadah yang lain seperti tahajud cikir tidak ya ini hanya pengetahuan atau nilai tambah yang ada di dua amalan tersebut yaitu Tadarus dan Tarawe lebih baik yang melaksanain amalan cikir dan seterusnya tapi jika berat terasa berat ya cukup amalan dua itu saja lah intinya terus caranya gimana sih caranya caranya yaitu pertama niatkan dalam hati bahwasannya saya akan sholat Taraweeh full satu bulan penuh ya lebih bagus lagi berjamaah terus juga niatkan pula kita saya akan baca Al-Quran sampai hatam satu hataman ya kalau kurang satu hataman ya mungkin faedahnya kurang syukur-syukur lebih lebih banyak lebih baik lebih banyak lebih banyak hadiah nanti yang akan diperoleh bagi siapa yang menjalankannya dan misalnya kalau tidak terbukti ya silahkan nanti setahun kemudian balik lagi ke channel saya dan komen ya komen oh gimana ini nah gitu lah jika perlu cacimaki lah boleh ibarat ya kalau tidak percaya gitu ya kan yang pertama tadi kan niat nah sekarang yang kedua yaitu sugesti sugesti kan pada diri anda sendiri ya sugesti dengan baik ya begini kira-kira sugestinya saya akan sholat taraweh dan baca Al-Quran sampai hatam pasti tujuan saya kesulitan saya dan sebagainya lah kelancaran rezeki ditambah pasti akan ditambah nah lebih banyak lagi sugestikan terus itu setelah saya melaksanakan ini semua terus ya sugestikan itu dan sugesti itu kan ya bebas lah terserah anda sendiri gitu jadi sugestikan bahwa setelah menyelesaikan ibadah ini setelah Ramadan ini pasti saya akan ini akan berhasil akan ini dan itu dan seterusnya lah kira-kira seperti itulah jadi sugesti ini bebas ya bebas dengan keyakinan anda sugestikan benar-benar sugesti jangan ragu ibaratnya jangan jangan ragu lah dan walaupun sugestinya ragu terus niatnya ragu ya kalau anda berhasil melaksanakan ini semua misalnya Quran Sambil Hatam ya kulhu lancar lah himbatiful terus seraweful jika perlu berjamaah lebih baik ya nah itu walaupun niatnya kurang masih ragu lah pasti ini juga akan sama hasilnya dengan apa yang diniatkan anda walaupun niatnya atau sugestinya ragu yang penting intinya menjalankan insya Allah dibayar oleh Allah nantinya setahun yang kemudiannya ya itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua walaupun ini juga kadang saya juga masih belum bisa melaksanakan itu kadang kena capek kena apa akhirnya ya males baca Quran juga ini hanya berbagi ilmu berbagi pengalaman berbagi pendapat lah dari guru-guru saya dan saya berusaha untuk membagikan pengalaman saya dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini sebagai amal ibadah untuk kami untuk saya sendiri pribadi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya juga dan untuk kalian semua akhir kata saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih